Jika kita melihat soal seperti ini, kita ingat bahwa definisi dari bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N, sama dengan A dikali dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, di mana A sebanyak N ya. Nah, sehingga dengan memperhatikan definisi dari bilangan berpangkat, kita bisa tulis 2 per 3 dikali 2 per 3, kali 2 per 3, kali 2 per 3, dalam bentuk berpangkat ya. Kita tulis ulang, yaitu 2 per 3 dikali dengan 2 per 3, dikalikan dengan 2 per 3, lalu dikalikan dengan 2 per 3. Nah, kita bisa tuliskan ke dalam bentuk bilangan berpangkat, karena di sini adalah bentuknya bilangan berpangkat A pangkat N, berarti A-nya adalah 2 per 3, kita tulis 2 per 3 pangkat N, yaitu sebanyak A-nya ya, berarti di sini sebanyak 2 per 3-nya, yaitu 1, 2, 3, 4. Sekian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.